Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Gak tau sih kalau muslim, tapi mungkin muslim ya. Tapi kalau buat gue secara pribadi, salah satu inspirasi gue di awal-awal itu kalian, di MTV Bujang. Zaman itu lu jadi apa, kita jadi inspirasi lu. Nanti yang terinspirasi sama lu jadi kayak gimana itu orang. Lu kayaknya. Yang terinspirasi sama gue sama desa jadi gini. Yang terinspirasi sama gue. Lu sebenernya. Kiamat. Gak lah, rapanya. Gini. Kita mulai. Pake handphone siapapun aja, Nong. Ini udah mulai. Emu udah mulai. Gini, cepat. Gue enak-enak, santai-santai. Maju. Apaan sih, Kak? Sini, diam, diam. Emu udah mulai. Udah mulai, katanya. Udah mereka gak nge gue. Ya, sorry. Dia lagi nyariin Oni. Hei, masuk sini. Udah mulai. Ini live lagi. Terus TF mana? Ters TF! Anak gue lama. Tersama. Nonggu udah tadi disana udah memas daskes. Ternatio primary seperti ini. Natural. Mulai langsung mulai. Organik aja, santai. Maka gue dari tadi disini. Niko. Amin. Handphone keneng. Ngengen. Aku kira kakak lagi latihan. Ini sebagai hukuman nih, kayak yang berdua ya. Karena lu gak standby. Apa sih? Main musik itu dulu epek tuh kerja apa, Ti? Dia kerja keras buat keluarganya. Bagus. Si Jehan tuh dulu apa kerjanya? Dia kerja rodi. Gak bisa, bisa. Gak bisa. Gak main. Gak main. Nanti bol. Itu kan setiplo. Tidak main dong. Nanti kerja keras lo. Kerja bakti gitu. Sama juga. Sama juga. Yaudah cuman aku cari dulu deh aku kerjaannya dulu ya. Cari, cari. Shoting and get. Malah asik main handphone. Tentu kak. Lagi seru nih. Bacain review-review nih. Orang-orang pada beli skin care. Lucu-lucu banget. Unik-unik komennya. Nih, lihat nih kak di. Nih, masa ada yang ngasih bintang lima buat produk ini. Terus katanya cocok banget kulitku yang kering tandus kayak gurun sahara. Sekarang udah halus kayak tahu sutra. Apa coba? Tuh. Karena kak. Dari kemarin tuh aku pengen banget beli kak. Tapi aku takut aku gak cocok. Karena kulit aku tuh sensitif. Gampang merah-merah gitu. Makanya aku tuh harus bacain review dulu. Jet. Sekarang tuh skin care ada banyak banget jenisnya. Nih, lihat nih. Tuh. Ada serum lah. Uh, serum. Wow, serum. Ada toner. Gel. Moisturizer. Tuh. Oh iya. Wow, banyak ya. Emang ya kak kalau cewek-cewek tuh banyak perintilannya, ya kan? Tapi salut banget gua. Salut banget sama cewek-cewek. Mereka tuh bisa apa semua loh. Tapi gua tahu. Biar lu tenang pas mau beli apa itu, Angie? Gimana kak? Lu kalau beli skin care di Tokopedia aja. Ada proteksinya. Tinggal centang proteksi kecantikan pas mau bayar atau check out. Bentar kak. Proteksi kecantikan maksudnya? Iya, jadi nanti lu bakal dapet proteksi. Ganti rugi gitu. Kalau misalnya skin care yang lu beli gak cocok. Atau bikin alergi. Pokoknya belanja di Tokopedia pasti bikin tenang. Wah, yaudah oke kak. Kalau gitu aku belinya di Tokopedia aja. Tapi ya, emang ya. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Buat kita andelin nih. Untuk penuhin kebutuhan. By the way kak, tamu kita siapa nih hari ini kak? Tamu kita? Wah, dia udah duduk aja. Dia udah duduk. Dia duduk. Teman nato lagi mana? Desa mana? Toilet kayaknya. Kasih yang desa. Tapi dia pulang. Kita mulai aja bertiga gak apa-apalah santi. Oke oke oke. Tapi aku beneran loh, aku beneran beli skin care itu di Tokopedia. Ya iya, emang beneran. Emang ada yang bohongan? Enggak, jadi aku baru tau kalau ada proteksi kecantikan. Oh dia tidur. Oh tidur sambil jalan. Dia tarik. Oh tidur sambil jalan. Aku tidur nih. Kasian. Kasian banget, tidurnya dimana pak? Bisa gak tidurnya yang keliatan kamera? Dia di luar. Dia di luar. Gue tau banget tadi. Joss, ntar tarik gue pas gue lagi tidur. Dia di luar. Briefing-nya udah kebayang. Bilang tamu kita kali ini dikenal dengan dark jokes-nya yang berbeda daripada yang lain. Iya, dia comeback lagi setelah vakum satu tahun sekolah. Wah siapa nih? Coki Pardede! Bersambung. 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 Ketika gue nontonnya nih. Bau penjara. Bersambung. Dia gak di penjara. Dia di rehat. Rehab ya? Gak tapi sempet kesel. Oh sempet. Sempet kesel. Kenapa lo kesel? Bukan kesel. Bukan kesel. Oh kesel. Jangan kesel. Ya inilah humor-humor orang sober. Jadi masuk ya? Masuk. Sempet sebentar. Sebelum akhirnya. Rehab. Dirujuk ke Rehab. Tapi kapok ya? Jawaban asli atau enggak nih? Gila-gila. Gila-gila. Gak kapok lah. Kapok lah. Siapa yang gak kapok lah? Sekarang saya... BNN di dadaku. Nih, nih, nih. Apa? Paket. Nih, si Choli ini sekarang udah... Coki. 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 Mohon maaf. Mohon maaf. Coki udah comeback lagi. Tapi ada yang berbeda nih ya. Kayaknya gak bikin konten lagi barang. Ya banyak yang nanya lah pasti lah. Masih sebagai masalah udah tau sebabnya juga. Ya. Tapi pengen tau dari lo. Kenapa lo gak ngonten lagi barang. Gak barang lagi lah sama ternyata. Karena... Gini. Permasalahan orang yang tersandung kasus narkoba adalah trust issue aja sih sebenernya. Ya, ya. Nah, masalahnya kalo muslim tuh masih sendiri. Dia masih bisa nerima collateral damage yang ada gitu. Masalahnya dia udah punya keluarga, udah punya anak. Dia masih punya keraguan. Dan... Gue nih... Sembuhnya... Apa namanya... Sementara atau selamanya. Dan lo mengerti itu ya? Dan gue mengerti itu. Itu konsekuensi yang harus kita terima. Dan apa? Dari lo sendiri jaminannya apa? Gue udah gak gitu lagi. Waktu sih sebenernya. Ya. Waktu kan menjawab. Tapi sekarang pun lo masih belum yakin bahwa lo akan udah gak... Kalo gue sih cuman gini bang. Gue cuman yakin... Hari ini gue menang. Besok perjuangannya lain lagi. Berarti... Berarti lo jangan-jangan bawa nih. Cabut lo. Kan paketnya dari lo tadi. Pokoknya lo ngejalaninnya present aja dulu ya? Iya present aja. Karena setau gue... Setau gue... Orang yang sesumbar di acara-acara bilang... Saya sudah clean. Saya sudah clean. Ketangkep lagi! Jadi mendingan... Mendingan kita low profile aja. We never know. Kita mencoba. Kita mencoba sebaik mungkin. Sebisa mungkin. Kita mencoba sebaik mungkin. Sejujur mungkin. Seril mungkin. Emang siapa yang ketangkep lagi? Ya ada aja. Ada sih. Ada aja ya. Apa yang lo rasakan yang lo merasa paling kehilangan? Temen-temen kah? Pekerjaan karir kah? Atau apaan? Nah... Total di rehab apa? Oke. Di rehab hampir setahun. Setahun lebih. Setahunan lah. Yang paling gue merasa kehilangan sih... Kebebasan sih sebenernya. Iya. Kekungkung. Iya. Kebebasan gue kehilangan. Kalo masalah temen... Temen-temen gue sih gak pernah ada masalah dengan begini-begini ya. Mereka cuman lebih make sure lo jangan pake lagi gitu. Kalo masalah kerjaan gue rasa... At the end of the day yang akan menyelamatkan gue adalah... Bakat gue. Hmm. Jadi gue rasa sih gini-gini kalo memang gue percaya diri sama bakat gue... Nanti akan comeback lagi ya. Tapi lo kehilangan trust issue dari temen sahabat lo bahkan. Terdekat. Dari muslim yang... Ya tapi maksud gue... Ya itu konsekuensi yang harus gue... Kayak kalo lo teri-teri gelisah lo jangan-jangan lo masih make. Gue kayak begini. Gue curiga nih bro. Dia kan orangnya berapi-api banget. Oke. Tapi lo tau gak? Semenjak abis ditangkepnya... Gue gerak dikit. Lo gelisah lo masih make ya? Bangsat. Lo ngatain gue. Anda. Anda yang di sebelah sana. Anda yang di sebelah sana. Bukan maksudnya. Anda yang di sebelah sana. Itu dia gelisah. Kalo anda yang gini. Tapi kalo yang itu konsekuensi aja sih bang. Itu konsekuensi aja. Gak masalah sih menurut gue. Fair-fairan aja. Kangen juga lah ya. Maksudnya lo kan udah barengan sama muslim udah lama banget. Sekarang pas comeback lagi gak langsung barengan lagi berdua kan. Mungkin bedanya karena gue komedian. Eh teru-teru. Temen gue tuh. Wah katanya gerak-geriknya. Mencerigakan banget. Make nih. Lu make. Lu gini-gini ngapain. Kayak obat salep panu aja nih. Anjing kulit kayaknya. Diswap 10 kali tadi. Oh gitu loh. Kirain. Kulit kayaknya. Oh gitu. Tapi Cok. Kalo ngomong soal ini ya. Namanya keingupannya. Namanya banyak jamuk nih. Eh. Anyway ngomong-ngomong soal itu. Gue tuh ada loh. Bekas suntikan nih masih belum sembuh nih. Jadi waktu itu gue nyuntik sendiri. Terus dia pembuluh darahnya pecah gitu. Aduh. Jadi dia sampe keluar darah. Gue sampe nyipe ya Pe. Iya gue nyipe. Oh iya. Nyipe apa? Maaf banget. Nyuntik-nyuntik. Nyuntik-nyuntik. Nyuntik di pembuluh darah sendiri. Itu dari jaman putau atau? Enggak-enggak. Gue putau enggak. Gue sabu. Tapi sabu gue pake. Berbagai macam cara untuk masukin ke badan gue. Salah satu nya bisa nyuntik ke. Bisa. Sabu bisa kita. Nah gue takut ini kalo gue ngomong disini. Iya-iya. Jangan-jangan. Udah lupain lah. Lupain. Dulu tapi ketika lo masih mengkonsumsi lo. Nyanyi gak tiapnya? Tiap pake sabu. Hari ini sabu. Lo. Ini bahasanya. Lu ngapain nyanyi gitu? Lagi serius. Aneh banget. Garis miring sarapan dodo. Gini loh. Eh. Maksud gue? Maksud gue? Ini ya. Kalo humor yang harus gue terima setelah somber begini. Sepertinya tidak terlalu jauh berbeda. Cok, tapi tau gak lo? Kalo menurut gue lo paling bersalah sama siapa? Siapa? Siapa nih? Tuhan. Waduh. Dia gak punya Tuhan. Iya. Masanya dia bingung. Aduh. Minta maaf sama Tuhan. Apa yang sudah lo terbuka. Lo udah pernah punya agama belum? Ternyata tragedi kemarin tidak membuat saya lebih religius. Empat dia orang. Ada gak sih yang lo takutin di dunia ini apa sih Cok? Apa yang paling lo takutin di dunia ini? Sekarang sih ketangkep lagi. Akhirnya lo gak punya rasa takut ya setelah ngalamin itu. Ketangkep untuk hal yang lain selain narkoba ya? Iya. Karena saya sudah tidak. Iya, iya. Saya sudah tidak menyentuh. Jangan sampe lah. Kalo mau buat kesalahan ya kesalahan yang lain jangan gitu lagi. Keledai aja tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Iya. Jangan sampe ya. Kadang-kadang sampai tiga kali berarti lebih bodoh daripada keledai. Iya. Itu anda yang ngomong ya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jangan sampe, jangan sampe. Contohnya pembelajaran hidup paling besar yang lo terima? Dari kejadian itu. Iya. Jangan playing victim. Terima aja konsekuensinya. Dan have fun with it. Udah gitu aja. Have fun with it? Have fun with it. Karena menurut gue semakin lo. Gue tuh paling gak suka ya misalnya kita ketangkep. Karena drugs. Abis itu kita langsung pake excuse cerita sedih kayak. Karena keluarga saya begini. Karena gue gak suka kayak gitu. Karena alasan gue pake drugs simple. Karena enak aja udah. Dan karena enak gue suka. Dan akhirnya gue lost control. Addictive. Addict. Dan ternyata itu mengakibatkan konsekuensi yang harus gue terima. Ya kayak kita main air basah, kita main api kebakar udah sesimpel itu. Iya. Lo udah tau ya. Iya. Karena sering banget banyak yang alasannya karena depresi. Gue gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Cuma yang pekerjaan. Gampang antara lu kan berapi-api gini ya. Pas lu ketangkep lu berbeda banget tuh di video. Nah. Muka lu segala macem kayak gini. Gini. Rasain lu langsung gitu-gitu semua kan. Gini. Pada saat lu lagi terdesak. Lu akan melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah di tempat. Iya betul. Nah. Pada saat itu si. Dan gue lagi kenceng. Lagi kenceng itu. Anjing itu lagi dalam. Lagi under the bridge. Substance. Lagi under substance. Gue lagi kenceng. Saat itu. Kempel. Under the bridge. Saat itu. Asumsi gue adalah. Dengan. Karena gue liat yang dateng ini dari ras yang sama seperti gue. Jadi asumsi gue gini. Kalau kita di pasar aja ngomong bahasa daerah yang sama. Dengan jawa misalnya gue jawa. Lebih murah. Lebih murah. Gitu. Saya pikir dengan masuk ke culture-nya beliau. Saya bisa dapet kemudahan. Ternyata satu-satunya kemudahan yang saya dapatkan. Dipermudah masuk sel. Ternyata. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan waktu gue liat ya. Emang lucu banget sih itu video gue aja ngakak-ngakak si anjing. Jadi ya. Lu keliatan aja kayak anjing cupu nih ya. Padahal lu kan memang orang yang berapi. Waktu itu bilang. Ya pasti tapi dalam keadaan kayak gitu. Pasti semua udah gak bisa aja lagi lah. Benar-benar. Kita pasti jadi cupu semua kalau kayak gitu. Betul. Dan masalahnya bukan satu dua orang sih yang masuk. Berapa banyak sih emang aku enggak. Itu barengan sama Dito ya. Apa? Barengan sama Dito ya. Gue dulu. Viko. Oh Viko ya. Eh sorry. Gue Dito atau Viko. Lupa gue urutannya. Kayaknya Viko dulu baru Dito. Barang disana. Ketemu. Ketemu. Dan parti bareng lagi. Gue. Ya enggak sih. Kita cuma kayak. Eh yang lucu tuh gini. Jadi. Dulu ya. Dulu waktu kita semua masih pada pake ya. Dito tuh gue udah curiga. Enggak. Karena adalah tanda-tanda yang dia tunjukkan gitu. Tapi saat itu sebagai pemakai sabu. Siapalah gue untuk ngejudge gitu. Jadi gue kayak. Anjing nih. Pasti ngegele nih. Tapi udah biarin aja lah. Gue gak mau ikutin. Mau ikut campur urusan orang. Tiba-tiba. Ketemu kita di rehab. Dito ngomong. Cok dari dulu gue tau lagi lo nyabu. Hah serius lo? Kenapa? Iya soalnya lo terlalu berapi-api apa segala macem. Tapi Cok sebagai pemakai gele. Siapalah saya untuk ngejudge gitu. Berarti. Otaknya sama. Itu di otak sama lo makin gitu ya? Karena gue sempat ngelap. Maksudnya dia berdua gak? Bener. Itu karena bikin konten gak? Emang lo bisa tau ya? Kalo orang misalnya memakai atau enggak gitu lo bisa tau ya? Liatan emang. Itu Cok. Ini mesti diruat nih. Ruhiyat. Ruhiyat. Oh iya. Ruhiyat. Ruhiyat. Ruhiyat juga bener. Bro. Emang lo ngapain kena nyanyi-nyanyi soal takut? Kalo NG ini jelas ada nih yang ditakutin. Iya kan aku tadi udah bilang sama KS. Kalo beli skincare aja tuh aku takut. Aku takut gak cocok dan bikin alergi. Tapi untungnya KS udah ngasih tau aku kalo di Tokopedia ada proteksi kecantikan. Internet lovers di rumah juga mesti tau nih ya biar belanja skincare bisa lebih tenang. Beli di Tokopedia sekarang. Terus pas mau bayar atau check out tinggal centang proteksi kecantikan. Bener banget. Jadi kalo misalnya nih skincare yang kalian beli gak cocok atau bikin alergi kita bisa dapet ganti rugi guys. Karena Tokopedia selalu ada selalu bisa. Nah kita balik lagi. Cok? Iya. Jadi apa apa goals-goals lo yang masih lo mau chief lagi? Ngapain? 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 Awas balik dong. Anjing. Sesudah apa yang lo alamin. Ini balik si Joshua yang tidur. Yang tidur. Kalo ini in terms of what nih? Karir atau apapun? Karir atau apapun. In terms of karir dulu lah. Kalo in terms of karir sih stay relevant ya. Gue mencoba untuk stay relevant. Karena itu kuncinya sih. Kalo memang ternyata gue udah sadar gue udah gak relevan lagi dengan dunia ini. Gue make jokes about it. Lo twist lagi. Gue twist lagi. Karena di satu sisi gue juga. Tapi jokesnya jokes yang proper ya. Karena gue gak mau juga jadi orang tua gila yang. Zaman dulu itu saya. Gue juga kayak what the fuck. Gue juga gak mau yang kayak gitu. Tapi ya. Itu kalo dalam konteks karir ya. Iya. Karena tau ternyata gue liat kue pasar gue juga gak ada yang mau ngambil. Iya. Mulis komedi seperti itu. Gak ada yang mau ngambil kesitu. Gak ada yang mau ngambil. Jadi. Komedi tidak bertuhan ya. Atau bukan itu pasti. Jadi mau gue tinggal berapa lamapun kuenya akan tetep ada disana. Karena punya lo yang masih tinggal. Iya. Dan kalo dari. In terms of life? Lebih peka dengan perasaan orang sih. Ah. Nice. Karena gini. Biasanya yang jadi konflik tuh selalu ada dua coki pardede. Satu coki pardede yang manusia. Satu coki pardede yang komedian. Iya. Kadang komedian itu mengedepankan lucu di atas segalanya. Iya. Yang manusia itu mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Gue itu selalu berantem tuh coki pardede yang ini sama coki pardede yang ini. Biasanya yang gue biarkan menang. Yang komedian. Ah. Sehingga harga yang harus gue bayar adalah gue dibenci. Iya. Karena orang jadi menganggap. Anjing lo kok apakah sih? Kok gak ada sisi manusia. Kok gak ada sisi manusia. Yang which is sebenarnya bukan karena gue gak ada sisi empatinya. Itu ibaratnya kayak kalo kita lagi berselancar di pantai. Begitu ada ombak cuman sekarang atau enggak. Iya. Karena kalo momennya gue lewatin gue akan nyesel gitu. Gak dapet ombaknya. Iya karena ombaknya tuh lagi lewat gitu ya. Ya gue lagi mencoba fine tuning lagi gimana supaya itu ada di tengah-tengah. Gue tetep bisa jadi orang yang decent secara human being. Tapi di sisi yang satu juga tetep funny secara komedian. Tapi itu ciri lo Cok menurut gue. Hmm. Ciri lo kan menabrakan itu sebetulnya. Iya. Iya. Kalo sampe itu ya lo coba apa namanya ya. Betul. Coba apa kombinasikan dengan segala macem. Gue rasa mah gak jadinya. Takutnya gak jadi lo lagi nih. Nah itu dia yang memang akhirnya gue juga jadi. PRnya. Gue jadi berfikir juga sih apa yang sebenarnya harus gue lakukan. Gak usah mikir macem-macem lo begitu-begitu aja gue. Apa sih? Tapi kan sekarang semenjak Coknya ditangkep. Jadi ada sisi lain lo yang akhirnya keungkap ke orang sama orang-orang. Iya. Kita semua jadi kayak tau banyak yang cerita akhirnya. Cok itu orangnya sebenernya introvert. Dia tidak bisa. Tidak bergaul sama orang-orang. Bahkan di majelis lucu tuh lo cuman sama siapa-siapa-siapa kayak gitu. Iya. Itu yang terjadi kah atau dari lu? Sebenernya itu yang terjadi gini. Gue itu bukan introvert. Gue bisa bergaul dengan orang. Tapi gue sadar gue sulit mengendalikan mulut gue. Hmm. Dan kadang kalo gue ke satu lingkungan. Yang akan terjadi kalo gue disadar gue akan. Dantem. Bangsat lo anjing lo sampah gitu. Nah daripada gue jadi kayak orang gila. Lebih baik gue menghindari lingkungan-lingkungan yang gue rasa gue akan mudah tertrigger disana. Cuman nanti kalo gue melakukan itu orang lain bilangnya anjing lo gak pernah nongkrong. Ansos lo gitu. Nanti gimana gue nongkrong bangsat lo mulutnya gak bisa dijaga. Mau ada apa? Tapi gak ada perubahan gak setelah itu? Nah itu mungkin setelah lo gak pake narkoba ya. Maksudnya kemarin kan kena narkoba. Apakah itu gara-gara itu loh yang bisa mulut lo sembarangan ke orang-orang? Kayaknya antara iya dan tidak. Karena kayaknya gue dari awal udah punya kecenderungan kayak gitu. Ditambah waktu gue pake narkoba kecenderungannya jadi makin bertambah. Makin ketiga gitu ya. Dan karena kan kalo kita masih pake narkoba kan dikasih pilihan ingin bergaul atau pake narkoba sudah jelas dong. Narkoba. Bergaul dan pake narkoba. Dua-duanya ya. Jadi lo di lingkungan itu terus jadi makin dari puruka. Iya. Tapi sekarang udah jadi lebih baik lah. Keluarga lo kayak lo segini semua gak sih co? Enggak. Keluarga gue... Religius kah? Sangat. Oh ya? Sangat. Apakah itu yang bikin jadi ada jarak sama lo juga? Awalnya iya tapi lama-lama gue bilang kayak, Well you know what? Bukannya religion itu mengajarkan kita untuk mengasih sama manusia. Kalau lo susah melakukan itu berarti ada yang salah sama religion lo. Terus mereka langsung tuk gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya mereka ikut lo? Enggak. Sempet terpikir tapi kayaknya gak jadi deh gitu. Apa komunikasi ini ya? Pintar. Lo tuh emang dulunya juga kutu busuk gitu ya di... Kutu buku! Kutu buku dong! Masa kutu busuk! Mohon maaf. Kutu buku gitu gak sih mas yang... Iya tapi backgroundnya... Angi pake. Karena lo itu menyembri banget. Ya memang belajar. Backgroundnya apa sih Coki itu dulu? Gua... Hukian dulu tuh. Background pendidikan kah? Iya bisa gitu. Hobi lo. Hukum lo ya? Enggak, gue gak semua orang Batak hukum. Tapi mostly... Mostly... Kalau orang Batak pengen anaknya itu pasti jadi sarjana hukum. Kalau orang keluarga gue yang Batak itu hukum. Iya memang. Tapi anjing stereotype banget bos. Mau gak mau lo? Kan emang beksterotepnya terjadi seperti itu. Gak semua orang Chinese punya toko dong. Kebanyakan begitu. Stereotype. Tapi lo gak ya sama sekali? Enggak jadi... Gak tertarik? Gak tertarik. Dulu gue pernah... Bokap gue dokter. Jokap gue sister. Nih? Ya gue pasien sih. Bokap dokter. Ya. Jokap itu... Susternya yang hanya pakai kostum suster atau... Gak tertarik. Konteksnya bukan lagi roleplay ya. Tapi memang real. Memang realnya seorang suster gitu. Nah terus? Gue datang dari keluarga yang bisa dibilang... Gue cukup beruntung punya beberapa privilege pendidikan yang cukup oke. Latar belakang pendidikan gue S1 Sastra Inggris. What's it? Yang ternyata bahasa Inggris itu sangat berguna untuk research... What's that? Kompon. Komponnya bener ya nih orangnya? Dulu. Dulu. Gue pukul lo ya? Dulu. Dulu. Em itu? Lu tuh udah berapa lama sih? Lu pemakaian atau bandar sampe nyari-nyari begitu. Lu pemakaian itu udah berapa lama sih totalnya? Awalnya dari mulai kuliah sebenarnya. Cuman waktu kuliah masih miskin pak. Yang punya duit baru bisa beli? Ya jadi sebenernya in a way kemiskinan tuh menghalangi kita... Untuk melakukan maksiat yang lebih besar sih sebenernya. Bener. Saat kita... Kita kan bisa jual barang-barang rumah sebetulnya. Ya itu kan. Dulu yang terjadi begitu di rumah gue. Nah... Iya bener. Iya. Remote control hilang dimana kata emak gue. Jual. Ya temen gue ada yang kecanduan putau gitu ya. Dia jual rice cooker masih ada nasinya loh. Engga. 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 Gimana ya tanya? Ya gue denger ceritanya nih. Gue denger ceritanya nih. Gue denger ceritanya nih. Engga bawa sama nasinya. Sama nasinya. Nasi dibungkusin ngapain plastik jadi. Engga. Engga. Tuhan! Bagus. 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 Tapi sekarang sama ternyata udah masih ngobrol dong ya? Kita tetep berteman seperti biasa. Yang sulit tuh gini Bang, Desta. Karena pada saat ada trust, klien juga punya trust issue sama gue dalam soal pekerjaan. Sehingga memang jawabannya adalah waktu. Iya, benar. Dan tinggal dibalikin lagi ke gue, gue cracknya under pressure. Tapi kan pressure adalah sesuatu yang bikin karya itu sendiri. Biasanya gue pressure hidup gue sih, jadi biasa aja. Eh kemarin pas yang off air show di JCC, di Ideal Fest, itu show pertama lu barengan sama Tretan lagi kah? Jadi itu terakhir gue show untuk barengan untuk beberapa saat gue terakhir. Tapi pasangan lu tuh memang partner lu tuh Tretan ya? Yang paling cocok sama lu? Kayaknya iya. Kenapa gue dan Muslim tuh lucu? Bukan karena kita lucu secara perso. Gue rasa yang lebih lucu dari kita luar biasa banyak. Tapi gue rasa kenapa kita itu chemistry-nya lucu adalah Karena Muslim tuh memparodikan konservatif yang sangat konservatif. Gue memparodikan orang progresif yang sangat progresif. Progresif jadi kontras banget ya. Segini sebegitu ketemu kita bilang, Si Muslim bilang anda kafir, Saya bilang anda bodoh gitu. Dan kles seperti itu diparodikan lucunya luar biasa. Dan itu sering kali jadinya malah ini ya, Memicu kontroversial sebetulnya. Betul. Ya kan? Digeluduk pun sering ya? Sering. Digeluduk? Sama orang-orang yang tersinggung. Oh iya iya. Sama orang-orang. Sama orang mas. Betul. Ya tapi menurut gue ya, Apapun kan ada harga yang harus kita bayar ya maksudnya kayak. Dan lu udah tau konsekuensinya seperti itu? Udah tau konsekuensinya. Kayak gue tuh iri loh sebenernya sama abang-abang dan kakak-kakak disini kan. Bisa komedi yang relatif lebih aman dan dapet reach yang lebih besar. Tapi kan mungkin harga yang harus dibayar waktu yang lebih besar yang harus loadnya. Iya lotinya lebih lama. Lebih disini ya mungkin gue waktunya gak sebesar kalian. Tapi harga yang harus gue bayar untuk itu ya derasa deg-degan aja gitu ya. Gue mau pengen jadi kayak lu. Gue sih pengen jadi kayak lu. Gue orang-orang lihat gue enggak sih. Serem. Serem ya? Dia kayak dia emang serem ya? Cepat banget. Ya kalau gue sih liat dia, Anjing lu berani banget. Iya ya. Bukannya gue gak berani tapi gue gak mau gitu. Memang bener-bener. Pilihan, pilihan. Iya. Dulu kita juga sempat begitu mau di penjara aja kita dulu. Tapi gak segininya kayak dia sekarang. Eh tapi gue harus ngomong sama kalian berdua ya. Gak tau sih kalo muslim tapi mungkin muslim ya. Tapi kalo gue secara pribadi salah satu inspirasi gue di awal-awal itu kalian. Di MTV Bujang. Iya. Itu menurut kita rebel pada jaman itu tapi gak se-rebel lu sekarang. Tapi karena kalian gue jadi ngerasa anjir ada loh orang yang bisa. Pada jaman itu tuh gitu gila banget, men. Tapi iya sih kak. Pada jaman itu gila banget. Gue pun juga pas nonton lu bro, gue asik kotak banget. Gak, ganti topak. Gak, ganti topak. Gak, ganti topak. Gak, ganti topak. Ganti topak, ganti topak. Ganti topak. Ganti topak. Ganti topak. Ganti topak. Ada kali kalo gue ditangÓ ke polisi lagi karena kasus pencemaran nambah baik atau apa... Gue akan bilang di BAP. Saya adalah kaki tangannya Vincent Dог. MerCT ТAN!!! Menderci B VOICE Iya pada masuhan tak. Kan bukan cuman cuman SOKI banyak. Bukannya cumaCOI. Jadi Polskो zaman itu lu jadi apa.. Kita dais jadi inspirasi lho. Tentu yang terinspirasi sama lu jadi kayak gimana ya orang. Yaudah... Shayana! Ya kiasmirasi sama gue, udah saja jadi gini Kayak kiasmirasi sama, hahaha Kiamat! Gini, eh Giyo mana Giyo? Baik lagi, balik lagi, balik lagi Oke let's talk, kedepannya berarti next apalah mau buat apa nih Gue tahun depan, gue ada tour dua puluh kota Tur stand up gue Ada berapa tadi? Dua puluh kota Namanya maaf saya bebas disitu gue akan bahas ya karena ternyata waktu gue bebas banyak yang sebel banyak yang sebel waktu gue bebas karena mereka merasa harusnya gue menjalani konsekuensi berkali-kali lipat lebih lama daripada yang seharusnya ya gak apa-apa juga karena gue paham mereka sebel aja sama gue ya gak apa-apa makanya terus stand up gue namanya maaf saya bebas di 20 kota finalnya nanti di Jakarta itu bulan Februari tanggalnya gue lupa itulah efek dari sabun disitu gue akan bahas hal-hal yang sangat personal tentang gue satu hal yang sangat menarik tentang kasus gue abang-abang dan kakak-kakak basically orang gak peduli loh gue pake narkoba oh iya? mereka lebih suka lu dihukum ya? bukan, iya itu juga dan mereka lebih peduli video apa yang gue tonton katanya kan smackdown katanya eme-eme di tour gue udah jalan sembilan kota tinggal sebelas kota lagi gue akan cerita segala sesuatu yang sangat personal tentang diri gue dalam bentuk komedi dan so far sih sold out, sold out, sold out, sold out jadi ya jokil gue sangat sangat-sangat mengapresiasi ya di Jakarta kapan Cok? Februari Februarinya tanggal berapa gue lupa dan akhirnya memang gak sebanyak komedian lain tapi ujung-ujungnya gue sadar bahwa yang bisa menerima orang kayak gue ini memang gak banyak orang ya gue berfokus sama yang ngerima gue aja yang kalau yang ngerima ya it's okay gue aja bukan sok baik ya tapi kalau ngedenger kalau dia berkonten gitu kadang-kadang gue tutup kuping gitu kayak takut gitu wah gila ini Cok ini gitu kayak ya gila nih orang nih gitu tapi gue pengen omong ya Cok? iya boleh bang nanti tapi udah sold out bisa kan? kita bisa dong khusus orang yang menginspirasi Kak Joki, Kak Joki kan aku mencipta monster aku juga mau ya tiketnya nanti gue akan bilang aku temennya temen inspirasi aku temen inspirasi nanti gue akan bilang nih Bangu kalian semua mungkin sebel sama gue karena gue membercandakan hal-hal yang tabu buat kalian tapi itu semua bukan salah saya inilah Biankeroknya ada fotonya ya gue pasang piti kalian yang berdua gue sebenarnya kalau gitu gak usah dateng lah Cok all the best Cok buat gue Cok thank you thank you pasti semua proses perjalanan lu tuh malah ke Malaysia sama Tretan pernah sekali iya iya cuma singkat waktunya karena kita gak banyak yang pasti semua proses perjalanan hidup lu yang lu lalui bisa menjadikan lu jauh lebih kuat jauh lebih hebat untuk kembali lagi mengeluarkan karya yang jauh lebih dahsyat kalau sedikit apa dari gue sih jangan pernah berubah Cok nah thank you Bang biar lu ketangkep lagi jangan lupa oke terima kasih terima kasih Cok oke party aja terima kasih ketemu Tunight Show Premier yang dipersembahkan oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati